Ini adalah tas kamera yang asik parah buat kalian pake sehari-hari. Halo semuanya, selamat datang di channel SMA Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini, gue pengen bahas salah satu tas favorit gue dari Ulanzi. Ini adalah sebuah sling bag yang bener-bener simple, tapi sebenernya dia adalah sebuah tas kamera. Ini adalah Ulanzi BP08 3L Tracker Travel Chase Bag. Jadi sebenernya kalau dari namanya, dia bukan sling bag ya. Walaupun kalian tetap bisa pake juga sebagai sling bag, tapi dia lebih ke chase bag gitu. Jadi buat kalian yang pengen pakenya mungkin... Ini gue ada mic lagi, tapi kurang lebih kayak gini gitu loh. Buat kalian yang bisa akses cepet, yang kayak orang-orang buat tas kasual, tas-tas yang mungkin hampir masuk kayak main purse juga gitu ya. Yang kalian gak mau repot, gak mau bawa barang yang terlalu banyak, tapi ya pengen punya mobilitas tinggi. Cuman disini jadi sebuah solusi, karena dari tipe-tipe tas yang kayak gitu, biasanya kalian gak bisa bawa alat-alat yang terlalu banyak juga. Biasanya paling buat dompet, kunci, dan lain sebagainya gitu ya, gadget-gadget. Sedangkan disini selain gadget-gadget, kalian juga bisa bawa sebuah kamera. Karena ini memang literally adalah tas dari Ulanzi yang merupakan tas kamera. Buat harganya sendiri, dia lumayan oke di Rp 549.000, dimana harganya menurut gue masih cukup affordable juga untuk kelasnya. Dan kalau kalian lihat fitur yang ditawarkan, itu sebenarnya terbilang harga yang sangat menarik. Nah disini gue langsung kasih lihat aja, di dalamnya gue juga udah langsung bawa sebuah kamera. Kamera mirrorless compact kayak gini. Gak terlalu compact juga sebenernya, kamera mirrorless yang kayak ukuran standar APS-C. Disini gue bawa Z30, tapi kalian bisa masukin kayak XT30 mungkin, kayak ZV-S10, kayak Canon R50 mungkin. Gue rasa ini bakal perfect banget dimasukin ke tas kamera ini. Nah, walaupun kecil yang gue suka, dia itu tetap membawa fitur dan juga kelengkapan yang sesuai dengan kebutuhan gue. Maksudnya dari segi compartment, pertama compartment-nya itu komplit banget. Di dalamnya tuh gak simple masuk satu aja. Atau biasanya tas-tas di kelasnya itu ya paling gak ada dua compartment gitu kan. Disini banyak banget komplit, ada compartment tambahan lagi yang pake slating. Kalian bisa masukin dompet, kunci, dan lain sebagainya. Powerbank juga bisa ditaruh disitu. Lalu compartment utamanya di tengah kayak tas kamera pada umumnya. Dia punya posisi yang strukturnya itu cukup kuat. Kayak kalian lihat, tadi kan disini ada kamera. Kameranya udah gue keluarin, tapi dia strukturnya tetap cukup kuat gitu. Jadi kalau misalkan kalian bawa kamera kayak gini, atau lensa, atau alat-alat lainnya gitu ya, alat-alat elektronik. Kalian bisa ada rasa ekstra aman. Karena strukturnya sendiri kayak tas kamera gitu. Lumayan kuat. Kalau gue naikin ya tetap gepeng gitu. Cuma paling gak, dia lumayan kuat gitu. Cukup mensupport barang-barang kalian juga yang ada disini. Lalu dia separatornya juga ini bisa kita atur posisinya. Dia juga separatornya ini ada konsep origami gitu. Kayak peak design yang kita bisa atur. Balik lagi. Dan dia ada velcro juga. Bisa kita tempatinnya juga bisa kita uba-ubah. Atau pengen kita cabut sekalian, si separatornya ini bisa. Dan paddingnya juga dilapisi dengan beberapa pad-pad empuk gitu. Jadi ya lumayan ngejaga juga. Walaupun mungkin karena ukurannya cukup kecil juga, empuknya gak yang tebel banget gitu ya. Jadi ya paling gak dia lumayan empuk juga. Bisa menjaga gear kita. Disini ada beberapa kantong, ada yang dalam slating. Tadi gue udah bilang. Lalu dia untuk kompartemen yang belakangnya ini bahkan ada magnet. Gitu ya. Ada sistem magnet di tas sesimpel ini. Jadi menurut gue ini bener-bener komplit banget. Buat naro apapun bisa. Sama disini yang gue nih banyak miss. Karena di tas tes gue yang lain kayaknya gak ada deh. Buat bawa pulpen gitu. Ada buat kita bawa pulpen. Karena kita kalau lagi jalan-jalan gitu ya. Kalau lagi di luar negeri dan lain sebagainya. Kita gak ada pulpen gitu. Dibandingkan yang orang-orang lain nih kayak ngisi becukai luar gitu ya. Atau kalau kita masuk negara orang tuh kadang kita bikin namanya apa ya. Pokoknya itulah yang kalian tulis tuh. Itu kita harus nungguin orang lain. Biar kita pinjem pulpennya gitu. Atau kita ngisinya di bandara pas udah nyampe gitu ya. Nah kalau ini dan tasnya juga. Ini gak usah kalian taruh atas ya. Ini kecil banget. Ini enak banget gitu. Dan pulpen ada disini. Ya tapi itu hal sepele lah. Di luar itu tetap secara fungsi. Dia berfungsi layaknya tas kamera profesional. Yang kalian bisa bawa kamera-kamera yang ukurannya lumayan compact. Sebenernya sih ukuran di atas ini juga masih bisa. Asal kayak kalian atur lagi internalnya. Sama disesuaikan juga dengan bawaan kalian yang lain gitu. Tapi dia lebih optimalnya dipakai untuk kamera-kamera ya APS-C yang lumayan compact. Apalagi sekarang lensa-lensa APS-C juga rata-rata udah compact banget. Dan kalau kita tutup. Dia udah waterproof. Bahan yang digunakan itu lumayan water repellent juga. Kalau kalian siram gitu ya. Kayak bintik-bintik airnya tuh kelihatan dia gak model nyerep gitu. Dia yang repellent gitu. Dan kalau kalian perhatikan slatingnya. Itu pas kalian tutup dia kesil gitu loh. Walaupun masih bisa kita buka dikit ya. Tapi itu kalau dipaksa gitu. Kalau ya udah kita diemin aja kita bawa. Kena hujan pun menurut gue asal belum badai gitu ya. Itu sangat aman. Karena keseluruhan jadi bener-bener waterproof. Beda cerita kalau kalian rendem gitu ya. Tapi ini semuanya nih slatingnya. Sampai yang slatingnya ngumpet pun. Ini kan slatingnya ngumpet nih yang di depan. Itu juga kesil gitu slatingnya. Jadi bener-bener waterproof gitu. Bener-bener kalau kalian keujanan doang. Ini harusnya sangat-sangat aman. Dan balik lagi di depannya juga ada kantong lagi. Yang bisa kalian manfaatkan. Buat naruh berbagai barang. Sama di sisi belakang ini juga ada kompartemen besar. Nah di sini sayangnya dia tetap nggak muat. Kalau misalkan pakai iPad Pro 11 inch gue gitu ya. Nggak bakal muat di sini. Tapi gue lihat di videonya dia itu muat kalau kalian bawa iPad mini 6 gitu ya. Dan kampretnya setelah pakai tas ini dan gue pengen pakai harian. Gue jadi pengen beli iPad mini 6 gitu ya. Karena kayak cakep banget gitu. Gue bawa mau pensilnya apa. Gue bisa kerja full di luar. Kamera ada. Kamera-kamera kecil bisa dibawa. Apalagi kalau kayak bawa DJI Pocket 3 gitu kan. Udah perfect banget di sini. Full dengan mikrofonnya dan lain sebagainya. Dompet gue, kunci dan lain-lain semuanya. Masuk di sini. Dan di experience gue yang kurang cuma iPad-nya doang gitu. Kalau gue bisa bawa iPad 6 mini. iPad mini 6. Ini bakal jadi tas yang perfect banget buat ya manuver seharian gitu. Bukan manuver ya. Commuting gitu ya. Buat commuting kita meeting kemana apa segala macem. Ini adalah tas yang perfect banget. Simple dan semua kebutuhan bisa dibawa. Dan kebutuhan yang sifatnya lumayan demanding gitu ya. Barang-barang yang produktif seperti ini. Gitu. Tapi ya balik lagi. Sesuaikan juga dengan kebutuhan kalian. Cuman dari experience gue. Dengan harga yang ditawarkan. Tas dari Ulanzi ini bener-bener worth it banget. Buat kalian pertimbangkan. Oke. Paling itu aja. Kalau misalkan ada koreksi saran atau pertanyaan. Silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Gue Erwin. Di belakang kamera desk. Dan jangan lupa untuk berkarya.